Intro Foodies, kalo perlemakan udah turun gunung kayak begini, rasa-rasanya perut tuh sulit banget ya buat nolak. Ukuran iga sapinya gede-gede banget loh. Dalam sehari warung ini bisa menghabiskan 3 kuintal iga dan daging sapi. Wow, cabai rawitnya yang super-duper pedas dijamin bikin foodies keringetan. Yuk mari foodies kita intip-tip sob janda budar mie yang ada di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Cape juga ya foodies? Mas, mas, menumbuknya yang banyak dong. Tuh sudah banyak yang menunggu tuh di depan tuh, sudah antri. Cepetan ya? Iya, 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 siap, bu. Biar cepetan dong, begitu. Gimana cara menumbuk ibu? Nih, begini nih. Coba. Tuh, gitu. Oh, ibu jago ya? Ya, murah. Oke, jadi gitu, foodies. Duh, Iksan, udah kena omel aja tuh sama ibunya. Maklum, bu, anak magang, masih kaku nih numbuknya. Ini adalah sob janda yang berdiri dari tahun 1997. Wah, penasaran kan foodies? Nih, ya, ini aku tuh sekarang lagi numbukin jandanya. Salah, salah. Aku sekarang lagi numbukin cabenya. Nih, rawetnya. Pokoknya jangan gak senang aku pecinta pedes ya kalau belum cobain sob jandeng saat ini. Karena dalam dua hari aja foodies bisa menghabiskan satu setengah kuintal cabai rawit. Wih, dibanyak bener. Cabai rawitnya juga gak sembarangan karena didatangkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Katanya sih cabai rawit dari Banyuwangi tuh terkenal lebih pedes dan ukuran lebih besar foodies. Sip deh, Isan, numbuknya gak usah halus-halus. Kalau cabainya udah keliatan hancur, gas, kena aja. Langsung kasih ke Ibu Darmie-nya tuh yang lagi masak. Bu, ini bu cabainya bu. Makasih. Mas Isan bisa juga ya nguleknya ya. Aduh, bu. Saya tuh memang jago banget bu ngulek, bu. Kan tadi diajar nih sama Mame. Ayo, bener juga. Duh, duh. Itu cabainya beneran sebanyak itu, bu. Dimasukin ke dalam sobnya. Gak kebayang ya, foodies. Kayaknya bakalan pedes abis nih. Eh, tapi tenang aja. Di sini ada tiga varian kok. Mau yang super pedes, pedes yang biasa atau varian original. Yang gak ada cabainya sama sekali. Ada juga foodies. Ini yang pedas ya, Mam? Ini pedas deh. Oh. Foodies. Bisa foodies lihat ya. Taruhin daun bawang buat menebat. Ini tinggal taruhin daun bawang. Iya, biar tambah sedap rasanya. Biar tambah sedap. Ini jadi daun bawang sama bawang goreng udah dicampur-campur gitu. Iya. Ini rame banget. Aduh, udah gak sabar. Foodies. Kuah kadunya aja udah bener-bener menggugah selera. Eh, campur nasi anget mah udah cocok banget nih. Nah, foodies. Bisa terlihat ya. Kalau yang original atau yang cabainya dipisah tuh kayak gini ya. Jadi memang dia bener-bener gak ada rawitnya sama sekali. Tapi nanti rawitnya dipisahin gitu. Jadi, kalau misalkan bawa anak makan di sini. Nah, biasanya pasti dikasihnya sob janda yang ini. Yang rawitnya terpisah gitu. Untuk kuah varian original ini udah dicampur dengan bumbu khas nesantara. Seperti kayu manis, cengkeh, kapulaga, merica, lada, dan biji pala. Kalau mau kesini, inget ya. Bukannya dari jam 7 pagi, Foodies. Sampai jam 3 sore. Tapi biasanya sih jam 1 siang udah ludes tuh. Pokoknya, foodies stand by aja ya jam 10 pagi. Biar gak deg-deg ser nanti kehabisan. Berarti ini cabainya, aku masukin. Dan kita langsung bawa ke meja. Let's go, foodies! Wah, pemandangan rame kayak begini nih. Emang udah hal biasa, foodies di sini. Maum, kan sob janda Buda Army ini gak buka cabang. Jadi ya emang harus kesini nih, foodies. Kalau kepengen cobain daging olahan Buda Army. Satu lagi nih, yang bikin happy. Harga nasinya goceng doang, guys. Tapi kalian bisa nambah nasi sepuasnya. Wah, gak ada cerita gak kenyang lah kalau makan di sini. Oh, foodies. Pas banget memang. Yang ini memang gak pedas dia. Memang pas buat kalian yang datang ke sini. Ke sob janda Buda Army ini. Bawa anak-anak, makannya kasih yang original. Mudah banget makannya, sempuk itu. Dagingnya beneran lembut karena sudah direbus lebih dari 3 jam, foodies. Terus masih digodok lagi dengan bumbu selama hampir 2 jam. Gak heran kalau tekso dagingnya ini super lembut dan gak ada perlawanan pas dimakan. Nah, kalau foodies ke pengen pedas tapi lebih suka kalding original, bisa pesen nih, yang cabainya terpisah. Jadi bisa ditambahin nanti sesuai selera aja. Jadi kalau misalkan gak suka terlalu pedas, jadi kalian bisa kayak gini nih. Nih, ya. Nih. Terus dicampur, diaduk, terus gini. Jadi, pedasnya tuh masih bisa diterima. Walaupun ini, cabai-rabitnya dahsyat loh. Ini cabai-rabitnya pedas banget. Ya Allah. Ini, Isan beneran kepedesan tuh, foodies. Hmm, mantul ya. Padahal ini level pedas yang rendah loh. Hmm, gak apa-apasan. Minum dulu, minum dulu. La nafas, baru nanti lanjut yang level pedas. Masih kuat kan? Sekarang kita cobain dengkulnya. Wow. Tuh, kalau dengkul tuh kelebihannya dia. Nih, ada sum-sumnya gini loh. Biasa kalau sum-sum tuh harus pake sedotan ya. Walaupun sedotannya kekecilan ya. Tapi kita cobain aja ya. Hmm. Wow. Nikmat banget. Nikmat mana yang kau dustakan? Ini definisi nikmat mana yang kau dustakan. Hilang. Sum-sumnya sampe hilang. Selain rasanya yang super endus, porsinya juga gak nanggung-nanggung, foodies. Ini mah satu mangkuk bisa buat dua orang ya. Dijamin bakalan kenyang. Yaudah ah, daripada makin mengilor, meliatin Isan makan capcus guys. Langsung aja kita datang yuk. Ke Sobjanda Budarmi di Jalan Bali 1, Rawajulangka, Pling, Cukarang Barat, Kabupaten Bekasi. Makan receh, menu receh. Tapi rasanya gak receh. Hmm. Hmm.